Ciri-ciri asam murah tinggi dan cara mencegahnya Ciri-ciri asam murah tinggi seringkali dihubungkan dengan gangguan seni dan otot yang menyebabkan pengidapnya sulit berjalan. Padahal kata rasa murah yang berlebih dalam darah bisa saja tidak menimbulkan gejala sama sekali. Asam murah merupakan hasil urayan senyawa kimia bernama purin yang diproses dari asupan makanan sehari-hari. Jadi sebenarnya asam murah itu bukanlah bibit penyakit ganas yang muncul secara mendadak seperti virus atau tumor. Biasanya ginjal yang normal akan mengeluarkan asam murah dari dalam tubuh melalui urin. Namun bila ginjal mengalami gangguan, asam murah tak akan menumpuk dan menyebabkan pengkristalan di area sendi kaki dan ginjal. Pemicu kondisi ini terbilang beragam mulai dari faktor genetik, pola hidup yang tidak sehat, pengasumsian obat-obatan tertentu, dan penyakit kronis misalnya hipotiroidisme dan psoriasis atau peradangan kulit. Meski pengidapnya berpotensi tidak mengalami gejala sama sekali, tidak ada salahnya mengkhawatirkan ciri-ciri asam murah tinggi. Berikut adalah ciri-ciri asam murah tinggi dan cara mencegahnya. Yang pertama, nyeri di area kaki. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penumpukan kristal asam murah dapat terjadi pada bagian kaki, terutama di area jari, lutut, ataupun pergelangan. Meski begitu, penyakit ini cenderung menyerang area jempol sehingga memicu sakit luar biasa hingga kemerahan. Tak ayah pengidapnya dapat merasakan gabungan rasa sakit di bagian tertentu. Jika kondisi tersebut muncul, berarti pengidapnya mengalami poliartikular, yaitu gejala asam murah yang menyerang tubuh dari satu seni sekaligus. Dua, rasa sakit kian terasa saat malam hari. Gejala nyeri seni semakin hebat saat malam hari. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda, termasuk perubahan suhu tubuh ataupun dehidrasi. Tiga, mudah lelah. Nyeri otot akibat asam murah menyebabkan pengidapnya cepat lelah bahkan demam karena mudah terkena plu. Namun kondisi ini sering terjadi ketika asam murah mencapai tingkat kronis. Empat, batu ginjal. Selain nyeri sendi, orang dengan asam murah yang tinggi berpotensi mengembangkan penyakit batu ginjal dengan gejala khusus, seperti nyeri di punggung bagian bawah, demam, mual, muntah, urin berdarah, dan sakit perut. Lima, tumbuhnya benjolan abnormal. Benjolan yang muncul di jaringan sendi tanpa alasan tertentu disebut dengan topi. Topi umumnya dirasakan oleh pengidap asam murah kronis karena penumpukan kristal yang fatal. Bila kondisi ini muncul, nyeri yang dirasakan akan lebih tajam dari sebelumnya. Enam, nyeri yang hilang timbul. Gejala asam murah terkadang tidak muncul secara konsisten. Kondisinya bisa berlangsung dalam hitungan jam lalu menghilang dalam beberapa hari hingga berminggu-minggu. Jika tidak segera diatasi, gejala yang muncul nantinya akan semakin intens dan mempengaruhi kesehatan jangka panjang. Ciri-ciri asam murah tinggi tersebut tentunya dapat dicegah jika seseorang menerapkan porsi makan sehat dan bergizi. Terlebih, kurangilah sentapan yang banyak mengandung zat purin, misalnya daging merah dan minuman beralkohol. Imbangnya pula dengan olahraga rutin dan meminum air putih minimal 2 liter sehari untuk mencakup kadar cairan tubuh.